BOLA SKOR.COM Sejak pertengahan Juni lalu, namanya Santer dikaitkan dengan Laskar Joko Tingkir. Walaupun tak mau berbicara secara gamblang, pemain naturalisasi itu tak menutup diri dengan kemungkinan tersebut. Walau tujuannya datang ke Surajaya adalah menemui mantan rekan setimnya. Kemarin saya datang ke Stadion Surajaya untuk melihat teman saya, Herman Zumafo. Tetapi ada kemungkinan saya juga akan bergabung, ungkap Li. Karena saya lihat persela serius mau saya gabung di sana. Jadi saya mau lihat dulu kondisi di persela bagaimana. Manajemen, pemain, dan semuanya, imbuhnya. Dalam pertandingan tersebut, persela gagal mengatasi tamunya. Nusantara United mampu menahan imbang tuan rumah tanpa gol hingga bubaran. Kalau saya lihat materi pemainnya bagus, tapi mungkin sekarang masih penyesuaian antar pemain. Terus saya lihat manajemen bagus, mereka serius, dan ada target juga, ujarnya. Persela memang tak main-main menatap kompetisi Liga 2 2023-2024. Target promosi yang dicanangkan membuat mereka bergerilia pemain-pemain terbaik di setiap lini. Saat ini sudah ada dua pemain naturalisasi yang menjadi milik persela yakni Silvio Escobar dan Herman Zumafo. Jika Li jadi bergabung, maka dia akan menjadi pemain naturalisasi ketiga di Kota Soto. Baru-baru ini persela resmi memperkenalkan Liu Jun di Instagram resminya. Gimana pendapat kalian? Apa harapan kalian tulis di kolom komentar ya? Terima kasih telah menonton!